Pemirsa perjuangan tim nasional Laos di grup B Piala AFF 2020 berakhir tragis karena harus angkat koper dari Singapura tanpa meraih poin sama sekali dengan mengemas 4 kekalahan. Di pertandingan terakhir, Laos digilas Kamboja dengan skor telak 0-3. Berlaga di Bisham Stadium, Laos memulai laga dengan tempo lambat. Namun Kamboja yang sedikit mendominasi akhirnya mampu unggul setelah Can Fatanaga mencetak gol di menit ke-32. Can Fatanaga kembali mencetak gol ke-2 di menit 43 dan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 untuk Kamboja. Gol Sieng Chante di menit 74 melengkapi kemenangan Kamboja atas Laos menjadi 3-0 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Laos menjadi juru kunci grup B dan harus angkat kaki tanpa meraih poin sama sekali hasil dari 4 kekalahan. Pasukan Merah Putih membuka peluang lolos ke babak semifinal setelah menahan imbang Vietnam tanpa gol dalam laga ketiga grup B Piala AFF 2020. Hasil imbang ini membuat Indonesia tetap bertahan di puncak kelasemen grup B Piala AFF 2020 berkat raihan 7 poin dari 3 laga. Timnas Indonesia menemui ketekanan saat meladeni Vietnam dalam match day ketiga grup B Piala AFF 2020. Berlaga di Bishan Stadium Singapura, pasukan Merah Putih menurunkan formasi kejutan dengan menyimpan gelandang sekaligus Kapten Evan Dimas di bangku cadangan. Vietnam yang berusaha mengambil inisiatif serangan terus mengurung pertahanan Indonesia hampir di sepanjang pertandingan. Namun tak ada satupun usaha yang membahayakan gawang tim Indonesia. Berbagai upaya untuk membongkar lini pertahanan Indonesia yang dikawal Rizky Rido dan Fahruddin Arianto tidak membuahkan hasil. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!